Pelawak Tukul Arwana telah hampir 3 tahun menjalani perawatan dan pemulihan intensif pasca terkena strok dan mengalami pendarahan otak. Hal itu membuat banyak artis lain bertanya-tanya mengenai kabar terbaru Tukul Arwana dan ingin datang menjenguk sang pelawak. Manager Tukul Arwana, Rizky Kimon, mengaku kerap dihubungi oleh rekan artis sang pelawak yang ingin menjenguk. Namun, Rizky Kimon mengatakan keluarga besar Tukul Arwana menutup akses artis-artis untuk menemui sang pelawak. Bahkan, diakui Rizky, pihak keluarga Tukul Arwana juga belum memberikan akses baginya untuk datang menjenguk. Kalau yang menanyakan, banyak. Saya pernah dapat WhatsApp dari Mas Indra Bekti, saya juga dapat WhatsApp dari beberapa rekan-rekan artis yang mungkin pengen ketemu Mas Tukul. Tapi saya juga bilang ke beliau-beliaunya, ya saya juga nggak bisa masuk. Saya juga belum dikasih akses, ungkap Rizky dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Jumat, 15 Maret 2024. Rizky Kimon pun mengaku tak mengetahui alasan pihak keluarga Tukul belum memperbolehkan dirinya dan rekan artis menjenguk sang pelawak. Mungkin ini bagian dari keputusan keluarga besarnya Mas Tukul untuk belum boleh ditengok. Kenapa-kenapanya saya juga tidak tahu pasti, ujarnya melanjutkan. Awalnya, pihak keluarga memang membatasi orang yang datang menjenguk Tukul karena sang pelawak butuh banyak istirahat untuk pemulihan. Mungkin awalannya memang dibatasi aksesnya karena kan Mas Tukul butuh istirahat secara intens ya? Karena memang serangan beliau itu lumayan fatal, stroke disertai pendaraan otak. Otomatis butuh istirahat secara intens, kata Rizky Kimon. Namun, pihak keluarga sang pelawak kemudian menutup akses manajer dan rekan artis yang hendak menjenguk Tukul. Rizky Kimon tak mengetahui alasan pasti pihak keluarga Tukul melarangnya dan rekan artis sang pelawak menjenguk. Semungkinan, Rizky menyebut ada pihak yang membuat konten saat menjenguk Tukul Arwana. Karena hal itu, pihak keluarga sang pelawak merasa keberatan sehingga menutup akses orang lain untuk menjenguk Tukul. Kenapa ditutup saya juga tidak-tidak tahu persis kenapa, sampai saya pun juga nggak bisa masuk. Perkiraan saya apakah ada yang konten atau bagaimana, mungkin keberatan dari pihak keluarganya Mas Tukul, ujar Rizky Kimon. Terima kasih telah menonton!